Tuh Kurian siap disumpah Al-Quran di depan Ria Ricis dan keluarga ini alasannya Perjeraian Ria Ricis dan Tuh Kurian masih menjadi sorotan publik Setelah diduga akan rujuk, tampaknya sidang cerai akan terus berlanjut dengan mediasi yang berakhir buntu Belum lama ini Tuh Kurian pun membahas perjeraiannya dan bagaimana komentar netizen mempengaruhinya sekelal untuk kisah selengkapnya Sempat sakit hati dihujat dampak dari konflik rumah tangganya dengan Ria Ricis, Tuh Kurian sering menghadapi kejamanan dari netizen di media sosial Bahkan baru-baru ini tersebar video yang menampilkan Rian sedang bersama teman-temannya termasuk seorang wanita di tengah-tengah gugatan cerai Menanggapi hujapan yang diterimanya, Rian mengaku tidak terlalu mempermasalahkannya Menurutnya, publik memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka sendiri Mungkin ada maksud tujuan tertentu kenapa dia menghujat tapi mau gimana pun yang menghujat ini mahluk Allah Yaudah, mau gimana pun Mereka punya hak ungkap Tuh Kurian di Youtube Maya Estyanti Meskipun tidak terlalu memikirkannya, Rian mengakui bahwa terkadang ia merasa sakit hati Pasalnya ia mengaku sesekali membuka media sosial dan melihat kejaman netizen Kalau ngebuka ya sakit hati karena aku jarang ngebuka, aku baca satu-satu komentar jarang banget tambahnya lagi Akhirnya pemeran film Perjalanan Pembuktian Cinta ini hanya bisa pasrah dan menerima hujatan netizen Yang merupakan buntu dari situasi rumah tangga yang tidak harmonis dengan Ria Ricis Namun ia menegaskan bahwa tidak semua kabar yang beredar benar Ia pun merasa tidak perlu membuat klarifikasi pada netizen Sumpah Al-Quran Meskipun terbilang cuek dengan komentar netizen Tuh Kurian tetap akan bertindak jika kabar tidak benar tersebut sampai didengar oleh pihak keluarga maupun istrinya Tak tanggung-tanggung ia siap meluruskan setiap berita tak benar dengan bersumpah atas nama Al-Quran Kecuali ke orang tua, ke istri, keluarga besar itu memang wajib kita bilang ini tidak benar Bahkan disuruh sumpah Al-Quran pun aku mau Sumpah demi Al-Quran ucap Tuh Kurian dikutip dari FIFA pada selasa 19 Maret 2024 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!